Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama melihat pagar ya Pagar yang dibuat dari batang singkong Jadi dia itu multifungsi kan nih Ya salah satu fungsi pagar tentu untuk memagari Kalau yang ini kebun ya Memagari kebun dari hal-hal yang tidak diinginkan Misalnya dari kambing-kambing supaya tidak kekebuni Kalau dia menggunakan batang singkong kan Jadi ini dia multifungsi Selain dia berfungsi sebagai pagar Dia juga berfungsi sebagai sumber pangan Artinya apa ini? Bisa setiap dua hari sekali atau tiga sehari Pemilik pagar ini itu bisa panen daun singkong nih ya Daun singkong ini nanti bisa dikonsumsi sendiri Atau bisa dijual ke pasar ya Di multifungsi, fungsi sebagai pagar Fungsi sebagai pangan ya Juga fungsi untuk menambah kebutuhan ekonomi ya Dan kelebihan pagar dengan pohon singkong ini Dia itu lurus mudah diatur tuh ya Hanya dengan ini diapit oleh bambu Yang dibentuk seperti itu Menjadi rang istirahat kita itu Itu kita sudah bisa membuat pagar yang sangat bagus ya Jadi indah ya Nah daun singkong ini tentu memiliki khasiat yang sangat banyak Bagi-bagi kesehatan ya Secara kesehatan dia bermanfaat Secara pangan dia bisa mengenyangkan dan lain-lain kan ya Tuh ini misalnya daun singkong Ya kan Ini daun singkong ini multifungsi kan Bisa cuma direbus saja Bisa langsung dimakan ya Bisa dibikin pecel Bisa disayur oseng Cuma jarang kalau disayur oseng ya Bisa disayur santan kan tuh Bisa buat lalap atau jowel ya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi agar-agar kalau mau memagari kebun Atau memagari rumah Nah salah satu alternatifnya itu pakai Dahan singkong Nah ini buktinya ya Manfaat pohon singkong Selain buat kayu bakar Pohonnya itu bisa ditanam kembali Dan bisa difungsikan sebagai Bakar Terima kasih Pilih lurus Ke atas Pilih lurus Terima kasih Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh